Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita lanjutkan kembali materi untuk word sense disambiguation yaitu tahapan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ambigu kata Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa ada beberapa hal yang diperlukan untuk disambiguasi sense kata yaitu yang pertama adalah sekelompok text sense-nya kemudian yang kedua adalah korpus dan yang ketiga adalah faktor fiturnya Faktor fitur adalah merupakan representasi sederhana untuk tiap observasi yaitu untuk tiap kata yang akan diberi text sense-nya Jadi kita akan menyiapkan faktor himpunan fitur yang mana akan direpresentasikan sebagai sebuah list yang terurut Nah faktor fitur ini akan merepresentasikan antara lain yaitu konteks kata atau dikatakan disini dengan istilah window words yang ada di sekitar kata target Jadi kita akan merepresentasikan fitur untuk kata-kata yang berada di sekitar kata target yang akan kita nyatakan sense-nya Ada dua jenis fitur yang akan kita pergunakan yaitu yang pertama adalah collocational yang kedua adalah back of words Ada pun collocational adalah merupakan fitur kata di sekitar kata target atau pada posisi tertentu atau pada posisi tertentu Biasanya berupa kata itu sendiri dan post tag-nya Masih ingat ya post tag part of speech Kemudian yang kedua adalah fitur back of words yaitu merupakan fitur kata yang muncul di sekitar kata target dimanapun tidak harus di posisi tertentu Nah, biasanya berupa frekuensi kemunculan kata Jadi ada dua fitur ini yang akan kita siapkan Nah, sekarang contoh misalkan ini ada suatu teks ini adalah teks yang ada dari satu korpus WSC teksnya adalah seperti ini and electric guitar and bass player stand off to one side not really part of the skin Misalkan di sini diasumsikan ukuran window yang digunakan adalah dua yaitu jarak dari kata target Maka di sini Nah, kata targetnya adalah bass kata targetnya adalah bass ini untuk ukuran windows yang dua maka akan diambil dua kata dari target maka di sini nanti nah, ini ya dua kata di sekitar kata targetnya itu dua ke kiri kemudian dua ke kanan kita akan mengambil fitur itu Nah, contoh misalnya seperti ini tadi gitar and bass player stand maka di sini fiturnya bisa kita nyatakan di sini ya dengan wi-2 kemudian postnya jadi kata dari kata target dikurangi 2 kemudian postnya apa part of speechnya apa kemudian wi-1 kata dikurangi 1 sebelum kata target kemudian postnya kemudian wi-1 kemudian postnya wi-2 kemudian postnya kemudian ini kata dari i-1 sampai i-2 dan seterusnya maka nanti akan didapatkan seperti ini jadi kata targetnya adalah bass kemudian wi-2 i-2 itu adalah gitar jadi dua kata sebelum kata target adalah gitar kemudian postnya jadi ini gitar kemudian postnya ini part of speech dari gitar n-n kemudian wi-1 adalah n kemudian ini part of speechnya kemudian wi-1 adalah player ini part of speechnya kemudian stand part of speechnya kemudian ini kata kata sebelum dan sesudah dari kata target ya n-gitar kemudian player stance nah seperti itu selanjutnya ini adalah fitur collocationalnya ya kemudian yang kedua adalah fitur back of wordsnya fitur back of words dari text tadi misalkan disini vocabularynya jadi ini adalah textnya yang diambil dengan window wordsnya dua kemudian vocabularynya misalkan contoh ya vocabulary yang disediakan dengan daftar vocab seperti ini maka yang dikatakan dengan faktor back of words adalah kita akan mengidentifikasi kata-kata dari teks ini terhadap vocabulary yang disediakan maka kalau tidak ada itu dikasih nol jika ada itu dinyatakan dengan satu nah ini adalah urutan-urutannya phishing tidak ada phishing tidak ada disini kemudian big tidak ada di kata ini kemudian cell tidak ada di kata ini yang ada yaitu player player maka disini player itu di kurutan yang keempat maka ini player dibuat satu kemudian yang lainnya juga tidak ada sampai di gitar gitar maka disini gitar ini dua dari terakhir maka ini nah ini adalah fitur back of words oke jadi seperti itu untuk fitur back of words nah selanjutnya kita akan mengklasifikasi sense daripada kata tadi maka disini akan diperlukan input masukan dari tahapan yang akan kita kerjakan yaitu yang pertama sebuah katanya kemudian beberapa fiturnya jadi kita akan menyiapkan apa katanya targetnya kemudian fiturnya kemudian himpunan dari sense himpunan dari kelas atau label daripada sense kata target tadi nah ini adalah sense-sense ini adalah inputnya sedangkan outputnya adalah kita akan bisa memprediksi sense kita akan bisa memprediksi sense yang tepat dari kata target tadi jadi sense itu juga c kemudian c-nya ini adalah himpunannya nah seperti itu maka selanjutnya adalah metode klasifikasi apa yang bisa dipakai nah sebetulnya metode klasifikasi apakah apa saja itu bebas apakah naif bias logistic regression neural network superfactor machine atau KNN nah di materi kali ini kita akan coba menggunakan klasifikasi dengan naif bias nah baik jadi untuk klasifikasi metode naif bias untuk Watson's disambiguation maka kita akan menentukan beberapa probabilitas yang pertama kita akan menentukan probability prior dari sebuah sense C jadi kita akan menentukan prior probability dari suatu sense yang dinyatakan dengan PC jadi P ini probabilitas C ini adalah sense dari kata targetnya yang mana bahwa perhitungan dari probability prior ini akan kita dapatkan berdasarkan dari data set yang sudah kita label jadi dari data trainingnya dari data training kita akan bisa mendapatkan probability prior dari satu sense ini mudah kita dapatkan kemudian yang kedua kita akan menentukan probability conditional atau conditional probability yaitu dinyatakan dengan probabilitas W probabilitas daripada suatu kata dari suatu sense ya P W given C probabilitas daripada suatu kata dari sebuah sense nah ini rumusnya jadi P W given C sama dengan jumlah kata atas suatu sense dibagi dengan jumlah sense nya nanti kita lihat contohnya sehingga disini probabilitas prior dan probabilitas conditional akan kita dapatkan dari korpus 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 yang sudah ada labelnya nah kita langsung lihat saja contoh ya oke ini adalah contoh yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan untuk metode naive bias pada penyelesaian disambiguasi sense kata contohnya disini ada korpus pelatihan jadi ada korpus pelatihan data latih dan data uji contoh misalkan disini data trainingnya kita siapkan 4 saja dulu jadi ini contoh saja sedikit ada 4 data training kemudian ada satu data yang mau akan kita uji nah ini adalah dokumen 1,2,3,4 jadi ini adalah filenya ini adalah katanya kalimatnya untuk dokumen yang pertama kalimatnya seperti ini nah ini maksudnya adalah fish smoke fish fish line jadi ini maksudnya tiap baris menunjukkan kata-kata yang muncul di sekitar kata bas jadi disini untuk kata bas yang pertama itu artinya adalah fish yang mana artinya adalah sebagai fish disini dinyatakan dia memiliki kelas F jadi kelas F ini maksudnya adalah kata bas memiliki makna sebagai fish maka dikatakan diberi label sense adalah sebagai fish atau air kemudian disini di data di dokumen yang keempat di data yang keempat ini kelasnya adalah sebagai gitar gitar jadi kelas G di tiap baris menunjukkan kata-kata yang muncul di sekitar kata bas kemudian kata target yang akan diprediksi sense adalah bas kemudian ada dua kelas atau dua label yaitu F dan G tujuannya adalah menentukan apakah pada dokumen 5 sense kata bas adalah sense F atau G jadi kita akan menentukan disini ya disini nanti kelasnya itu apa apakah dia F atau G oke seperti itu nah kita akan coba terapkan rumus dari metode naive bias untuk kasus ini jadi tadi disini dikatakan bahwa tiap baris menunjukkan kata-kata yang muncul di sekitar kata bas jadi ini kata-kata yang muncul di sekitar kata bas kemudian tujuannya adalah menentukan apakah dokumen 5 sense kata bas adalah sense F atau G kemudian disini diketahui ada vocabulary ya ini adalah daftar vocabulary nah sekarang kita akan coba hitung prior ya probabilitas prior dan probabilitas conditional nya untuk probabilitas prior dari kelas F ini ya probabilitas prior dari kelas F kita lihat disini dari data training ada 3 yang berkelas F dari 4 maka probabilitas prior nya untuk kelas F yaitu ada 3 per 4 sedangkan probabilitas prior untuk kelas G ada 1 disini maka ini 1 per 4 ini rumus nya untuk probabilitas prior nya kemudian untuk probabilitas conditional ini rumus nya untuk metode naik bias maka kita akan coba cari disini probabilitas conditional untuk setiap kata dengan suatu kelas jadi disini misalkan kita akan menentukan probabilitas kata line dengan sense F kemudian probabilitas kata gitar dengan sense dengan kelas F gitu juga probabilitas kata jazz dengan kelas F selanjutnya juga sama probabilitas kata line gitar dan jazz atas kelas G nah dengan rumus ini bisa kita dapatkan bahwa contoh yang pertama probabilitas kata line dengan kelas F yaitu line dengan kelas F disini ada satu jadi ini ada satu line di kelas F satu kemudian ditambah satu ini satu ditambah satu kemudian dibagi jumlah dari sensnya ya jumlah dari sensnya disini dikatakan ada sens F ya sens F itu ada delapan kemudian enam itu adalah jumlah dari vocabulari satu dua tiga empat lima enam maka disini didapatkan probabilitas line dengan kelas F yaitu dua per empat belas begitu selanjutnya probabilitas gitar ya gitar dengan kelas F gitar dengan kelas F itu disini tidak ada ya tidak ada gitar dengan kelas F disini tidak ada gitar dengan kelas F ya disini tidak ada kata gitar maka di 0 plus 1 per 8 dibagi 6 1 per 14 dan seterusnya sehingga didapatkan ini adalah probabilitas conditional untuk kata line gitar dan jazz terhadap masing-masing kelas nah selanjutnya untuk bisa mendapatkan kelas dari dokumen yang akan kita uji disini tinggal kita hitung sense mana yang paling tepat untuk probabilitasnya yaitu untuk kita tentukan dulu untuk dokumen 5 dokumen 5 dengan kelas F dokumen 5 dengan kelas F maka kita akan menyatakan dengan seperti ini P F P probabilitas kelas F untuk dokumen 5 itu berapa nah yang pertama adalah kita cari dulu disini probabilitas prior probabilitas prior untuk F itu adalah 3 per 4 maka disini 3 per 4 dikali untuk kelas F 3 per 4 dikali kemudian dikali dengan probabilitas conditional dari line gitar dan jazz line gitar dan jazz line itu tadi 2 per 14 kemudian gitar itu 1 per 14 yang disini kemudian jazz terhadap F 1 per 14 maka ini kemudian dikalikan didapatkan probabilitas untuk dokumen 5 memiliki kelas F sebesar sebesar ini kemudian selanjutnya kita cari probabilitas dokumen 5 untuk kelas G ini priornya 1 per 4 kemudian line gitar dan jazz untuk kelas G ini 2 per 9 2 per 9 x 2 per 9 x 2 per 9 kuadrat karena jazznya ada 2 kata jazznya ada 2 maka disini hasilnya adalah ini 0,006 tinggal dibandingkan mana yang lebih besar probabilitasnya maka disini jelas yang lebih besar adalah probabilitas dokumen 5 memiliki kelas G maka disini jawabannya adalah dokumen 5 akan memiliki sense G masuk ke kelas G yaitu bahwa kata bass di dokumen 5 ini akan masuk atau akan memiliki sentimen atau sentimen maaf akan memiliki sense sebagai gitar atau dengan sense G masuk ke label G oke seperti itu metode naive bias untuk disambiguasi sense kata jadi tadi kita sudah bisa mendapatkan output untuk dokumen 5 adalah masuk ke kelas G baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati